Kenapa sih beli di Lesender? Kita banyak dikasih advice sih. Jadi ini mesinnya bisa arahnya kemana aja. Terus kita juga dikasih tuh HPP-nya nih kalau bikin ini berapa. Jadi kita ada gambaran sih sebetulnya. Nah awalnya dari situ tuh. Wah ini saya makin tertarik nih. Selama ini sih saya coba juga gitu ke distributor lain gitu kan. Karena waktu itu sebelum deal sama Lesender, saya juga coba ke yang lain dan saya coba tanya-tanya ke temen dan temen juga ngerekomendasi beberapa distributor. Itu mereka juga coba hubungin saya juga dan coba ngobrol-ngobrol by telepon gitu kan. Ternyata saya pikir ada juga nih yang murah. Tapi untuk after market-nya gitu kan kayaknya ah enggak deh gitu kan. Karena kan gini, artinya ketika saya beli mesin itu kan saya harus tahu juga tuh kalau misalkan rusak nih kemana? Terus saya harus beli spare part kemana? Terus saya harus beli bahan-bahan kayak tinta dan lainnya kemana? Dan di Lesender itu ada semua. Di tempatnya belum tentu ada gitu kan. Meskipun kadang lebih murah. Tapi servisnya kan belum tentu sebagus Lesender. Nah makanya kalau saya pikir-pikir Lesender itu udah mengecakup semuanya sih. Dari mulai konsultasi dari awal mesin, terus juga bahan-bahan sampai ketinta, sampai teknisi semua ada. Makanya saya pikir sih kayaknya kita juga cukup dimanjain sih sama Lesender gitu. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.